Intro Sidang perkara penghalangan penyidikan kasus dugan korupsi timar di Bangka Belitung dengan terdakwa Tony Tamsil dikular di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Tiga orang saksi dihadirkan dalam sidang kali ini, sementara pengecara terdakwa mendekaskan kliennya tidak melakukan penghalangan seperti yang dituduhkan. Sidang lanjutan perkara penghalangan penyidikan kasus dugan korupsi tata niaga komoditas timah di Bangka Belitung dengan terdakwa Tony Tamsil alias Aki dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada Jumat 21 Juni 2024. Dalam sidang kedua dengan agenda keterangan saksi ini, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi. Ketiga saksi ini merupakan bagian dari tim penyidik Jampit Sus yang melakukan pengeledahan di rumah Tony Tamsil. Penasihat hukum terdakwa memberikan tanggapannya terhadap keterangan saksi seperti persoalan handphone rusak hingga perihal penyidik yang berhasil mendapatkan file video CCTV dari handphone Andevi istri Tony Tamsil yang berisi cuplikan pemindahan dokumen dari mobil. Penyidik Jepun Menyerang Sama Bum, cuplik Eua-cerangan udara dari terdakwa untuk melakukan rusak empire dan itu kan memang bukan rusak prise, ya itu jatuh repena. Jatuh, itu berdasarkan keterangan dari yang telah diambil apa keterangannya oleh penyedik kan? terkait dengan handphone istri yang disita dan terdapatnya ada video katanya di misal mobil WA begini jadi terhadap proses itu kan artinya penyedik bisa dong akuisisi datanya dimana di hambat-hambatinya coba itu bisa sebut WA percakapan antara suami istri kan gitu terus dimana dimana di hambat-hambatinya coba dimana penghilangan penghilangan apa barang buktinya kalau ternyata data masih bisa disedot gitu ya teman-teman ya Aki merupakan adik Tamron alias Aon Bos Timabangka dia duduk di kursi pesakitan lantaran diduga melakukan perintangan penyedikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015 hingga tahun 2022 yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah Aki ditahan di lapas tuatunu Pangkal Pinang sejak ditetapkan menjadi tersangka beberapa waktu lalu sementara sidang lanjutan akan kembali digelar pekan depan di pengadilan negeri Pangkal Pinang dari Pangkal Pinang Bangka Belitung Haryanto I News melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih